Baik, pada kesempatan ini saya akan masuk ke dunia amati radio lagi khususnya saya akan coba membahas tentang satelit jadi di amati radio itu ada pengguna-pengguna radio itu kita bisa menggunakan relay di gunung seringkali kita nyebutnya repeater repeat itu untuk mengulang jadi kita bicara diulang lagi oleh radio yang ada di gunung itu supaya yang lain bisa mendengarkan itu repeater supaya jaraknya bisa jauh kita taruh repeaternya bukan di gunung tapi di ruang angkasa kita nyebutnya satelit dan itu terbang itu satelitnya ya contoh yang paling gampang sama satelit palapa lah itu satelit terbang nah cuman satelit palapa itu mahal sekali jadi itu namanya geostationary satelit coba kita lihat orbitnya aja ya orbit jadi orbitnya tinggi banget coba kita masuk nah ini nih ada di wikipedia jadi orbitnya tinggi ini ketinggiannya sekitar 35 ribu 36 ribu lah kilometer tinggi sekali dan peralatan untuk komunikasi ini antenanya kira-kira kayak gitu dan peralatan yang digunakan untuk naik ke satelit peralatan radio yang dipaksa satelit lumayan mahal kita harus pakai parabola seperti ini yang dan frekasinya biasanya tinggi gigahertz ada yang di 5 gigahertz ada yang di 3 gigahertz ada yang di 12 gigahertz dan sebagainya jadi lumayan banyak satelitnya apa antenanya seperti itu kira-kira nah itu yang geostationary tentunya mahal yang geostationary nah kita diamati radio kita biasanya menggunakan yang antena satelit-satelit yang kecil kelasnya mikro mikro satelit sama tur radio ini bentuknya kira-kira kayak gini kecil ini satelitnya segede walkie-talkie ini yang punyanya inggris banyak sekali sih jadi banyak sekali yang membuat satelit-satelit ini kecil-kecil semua antenanya ini agak besar sedikit jadi mikro satelit ini ini banyak sekali nih cube sat ini banyak banget satelitnya satelitnya kecil dan di waktu diterbangkan dia numpang jadi ada satelit besar yang diluncurkan oleh roket ini ada beberapa satelit kecil-kecil numpang disini ikutan meluncur jadi si roket itu biasanya tidak hanya satu satelit diterbangkan banyak jadi ada yang besar terus yang kecil banyak numpang bentuknya kira-kira kayak gitu nah sekarang oh ini kita lihat satelit yang amatir yang pertama kalau gak salah ini dia yang pertama ini satelit amatir radio yang pertama dia cuma isinya ngirim morsu hi 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 jadi morsunya kayak gitu doang sih nah kita lihat satelit ini pertanyaannya di Indonesia ada gak? ada jadi pakai 8 kita sudah teman-teman di 8 juga dengan bekerja sama-sama teman-teman di orari juga sudah membuat beberapa satelit ini dia barangkali yang ngasih lihat ini yang pertama dibuat di Inggris salah satu pembuatnya adalah Pak Ihsan dari 8 Raca Bungur kemudian ini 2007 ini dikerjakan di di Inggris bekerja sama dengan 8 kemudian 8 mulai membuat sendiri di Indonesia ini menggunakan bekerja sama dengan orari ini IPB ini 8 sendiri ini akan diterbangkan tahun 2020 dan juga 8 juga tampaknya akan membuat ini satelit yang canggih nih untuk apa radar bumi gila juga nih 2014 2024 jadi kira-kira ini yang sudah terbang sampai ini kayaknya yang pasti ini yang ini bisa kita tracking sih jadi satelit-satelnya sudah dibuat oleh 8 di Raca Bungur coba kita lihat tempat pembuatannya ya Raca Bungur Bogor satelit nah ini dia ini ruangan tempat pembuatannya untuk masuk ruangan ini kita harus pakai baju-baju yang bersih-bersih ini ini clean room jadi bersih emang dalamnya nggak boleh sebarangan masuk ini satelitnya yang udah mock up satelitnya oke ini oh ini yang A2 orang hari ini waktu dites tes solar cellnya ini buat peralatan buat ininya apa buat tracking satelit dan sebagainya coba saya kasih katakan orari tambahin orari wah ini waktu kita teman-teman orari rapat dengan 8 nih ini Suriono ini teman-teman orari teman-teman saya semua juga sih ini waktu mereka meeting dengan 8 untuk merancang satelit yang untuk diterbangkan di 8 8 sendiri juga ngotor hari banyak sekarang jadi pada bikin satelit semua oke nah sekarang pertanyaan bagaimana kita bisa tahu satelitnya ada di atas dan kapan oh iya ini satelitnya tidak tidak terbang di satu titik dia bergerak terus karena dia bukan geostasioner mau ada baiknya kita lihat orbit nah ini coba ada yang ini gak ya nah ini dia ini jadi tipenya macam-macam wah ini gak gitu bagus ya jadi gak bener-bener ada bagusan jadi tipe orbit satelit macam-macam ya bukan satu ini berangkal ini nah ini dianimasi sekalian bagus nih bisa dianimasiin sekalian oke jadi ini yang yang paling gede itu yang geostasioner jadi dia orbitnya ngikutin gerakan bumi ini buminya gak bergerak harusnya buminya bergerak jadi dia ngikutin gerakan bumi ini geostasioner nah orbit-orbit yang lain lebih kecil daripada geostasioner dan kecepatannya lebih tinggi satelitnya berapa ribuan kilometer sehari kalau ini kan sehari sekali kalau ini kan sehari sekali ya bukan sehari sekali dia ngikutin bumi jadi perputarannya 24 jam kalau yang lain dalam 24 jam bisa berputar beberapa kali beberapa kali bungi yang ini adalah satelit 8 salah satunya yang ini 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 ekwator namanya ekwator jadi dia ngikutin katul istiwa tapi ada yang polar dia terbang sesuai dengan kutub dia terbang dari kutub utara kutub selatan ini biasanya satelit yang kayak gini dirancang untuk komunikasi buat negara yang ada di utara atau selatan sementara kita ada di katul istiwa kita lebih suka yang orbit yang ekwator atau agak miring gini ada incline yang lebih keren yang ini nih sebenarnya ini namanya Monlia Orbit jadi dia di satu titik dia jauh di satu titik ini rendah kenapa kalau dia jauh kayak gini dari titik ini dia bisa ngeliat terus satelit ini selama hampir 7 jam sehari kalau yang ini karena rendah ini dia cuma ngelewatin satu tempat satu tempat di atas titik di bumi ini bisa ngeliat cuma sekitar 15 menit rata-rata jadi cuma 15 menit ngeliat satelitnya sisanya dia terbang lagi tempat lain jadi kita biasanya sukanya yang ini yang Monlia ini sebetulnya tapi lebih susah kayaknya nerbangin yang ini yang ini lebih gampang banyak satelit-satelit yang seperti ini kalau yang ini cuma sedikit nih Oscar 10 salah satunya Oscar adalah orbiting satelit carrying amateur radio oke kebayangnya jadi pola orbitnya seperti ini sekarang buat tracking satelitnya kita bisa track satelit itu bisa di tracking bisa kita install aplikasinya di apa sini di komputer bisa juga di kita lewat web ini saya akan lewat web dan berdasarkan informasinya stasiun bumi yang ada di ruang angkasa ISS akan lewat di atas langit saya sekitar satu jam lagi tapi ini kita tidak tertarik buat itu kita akan coba cari satelit lapan ini kita lihat cari satelit lapan ada tiga satelit lapan di atas oke ada Jubsad ini yang lama ada 8A2 Indonesia Oscar 86 adalah 8A3 jadi yang amati radio yang ini Indonesia sekarang 86 oke kita bisa lihat ini makhluknya apa sih sebenarnya kita lihat 8A2 atau Indonesia Oscar ini ini kelihatan frekuensinya frekuensi uplink uplink itu dari stasiun bumi ke atas kita pakai 2 meter 145 dan turun dari atas ke bawah pakai ini terus beaconnya disini 437 425 MHz gitu lapan ini juga membawa kamera video selain peralatan amati radio dan juga dia punya APRS di atasnya oke diluncurkan dari India seri hari kota itu di India oke ketinggiannya sekitar 600 km 650 km di atas permukaan bumi dan kalau kita lihat dia ekwator terbangnya ekwator coba kita lihat sekarang dia ada dimana ya kita track ini dia ini dia ini dia ini kita ada disini ya ini satelitnya dari Tas Afrika sekarang kita ada di Jakarta saya ada di Jakarta ini kita lihat di elevasi saya elevasi saya masih minus 34 derajat jadi saya masih belum bisa komunikasi ke satelit ya the satelit is in the earth shadow jadi masih ada di balik bumi belum kita bisa lihat ya itu aja sih kita harus tunggu sampai dia sekitar 2-3 derajat di atas horizon baru kita bisa lihat baru bisa komunikasi ke satelit itu tapi itu kalau yang pakai antena antena yang bagus ya kalau antenanya yang kayak pakai walkie-talkie aja lebih sedikit nanti window waktunya ini kelihatan satelitnya gerak kecepatannya tinggi loh ini satelitnya jangan khawatir jadi begini caranya kalau teman-teman di orari lebih gila lagi ini hasil tracking ini disambungin ke peralatan antenanya dia jadi antenanya akan bergerak otomatis mengikuti satelitnya bisa kita lihat disini sih kalau gak gini ini paling gini kelihatan ini antena-antenanya yang dipakai ini ada antena yang gede antena 2 meter 144 megahertz dan ini ada yang kecilnya ini antena 70 cm ini semua ini peralatan ada elevator ada rotator segala macam ini semua digerakkan komputer yang dikontrol oleh hasil perhitungan tracking satelit yang kita mau tadi jadi kira-kira bentuknya kayak gini peralatannya keren sih gitu dan di Indonesia juga teman-teman satelit ini membuat peralatan seperti ini ya merakit sih ini kelihatan ini pakai Arduino ini kayaknya iya ini keren ini ini pakai Arduino orang gila wah saya jadi pengen order lagi demikian mudah-mudahan memberikan gambaran dunia lain yang saya terpaksa agak-agak tinggalkan karena kesibukan di internet yang dikontrol oleh yang dikontrol oleh yang dikontrol oleh